Terima kasih telah menonton Dengan hitungan detik pelaku mengambil sejumlah barang dagangan sayur mayur seperti bawang daun, kentang, gula merah, dan barang lainnya Maraknya aksi pencurian di Lapa ini telah terjadi sejak sebulan terakhir sebanyak 5 kali dengan kerugian lebih dari 5 juta rupiah sehingga membuat pedagang resah Sudah sering kali, cuman yang dua ini Ries Ketowoan jadi saya itu laporan tapi gak ditanggapi sama bagian kantor pasar ini Cuman ya ada yang ngontrol, sudah sering kali kayak bawang pre, kentang, sering kali Iya emang bener-bener disabek, pinter orangnya Mungkin itu kayak kayak pemes modelnya, gak kelihatan Terus pakai masker, pakai ininya dikelopong Jadi gak kelihatan tampangnya meskipun ada cipi itu Paknya gak berguna gitu kan Gak nampak sekali Saya lebih dari 5 kali lah Tak hanya menggasak sayur mayur dan bumbu dapur Pelaku pencurian juga menyasar pada lapak pelataran rumah tangga seperti panci dan cobek Tak hanya itu, pencuri pun menggasak lapak warung makan dengan sasaran piring, gelas, sendok, tabung gas LPG Hingga satu panci yang berisi olahan masakan rawon siap jual Terus uang-uang recet dihabiskan Kalau ngitung dari gas itu 5 kali Piring, mangkok, termasuk rawon satu panci pernah Yang kehilangan, kalau punya saya disini tau Yang lain ada yang cowek, bumbu-bumbu Yang saya tau tidak ada patroli Satu pilih ada Cuma hanya ngepam Kehilangan langsung lapor Kehilangan mesti lapor Keanggapi dibutuh, sudah mas, sudah saya kirim ke kantor Anggapannya seperti itu Di sisi lain, petugas unit Pasar Tanjung, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Jumber Membantah tudingan pembiaran aksi pencurian yang telah terjadi pada lapak pedagang di Pasar Tanjung Pasalnya selain belum adanya laporan pedagang hingga saat ini Petugas telah rutin melakukan patroli keamanan dengan 3 shift selama 24 jam Kalau satu shift itu 3 Tiga, ya kan 3 sih mas Ada si yang ketiga-tiga Kalau dari pihak petugas amanan ya sudah jalan Kalau disini ada, butuhnya ada Kalau laporan belum masuk disini mas Tapi katanya pedagang tadi sempat dilaporkan Sudah dipotong Tapi tidak ada tidak lagi Tidak ada yang jenis Pedagang berharap ada tindakan nyata petugas untuk lebih meningkatkan keamanan pasar Sehingga biaya retribusi yang rutin dibayar Pedagang merasakan timbal balik nyata dengan merasa aman dan nyaman dengan barang dagangan mereka Dari Jumper, Yudi Zadi, Jumper 1 TV melaporkan Terima kasih, ya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!